Disiarkan langsung dari channel Umur Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama guru tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa semua. Teriring doa semoga pemirsa semua selalu sehat walau via dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Rumah Belajar Streaming edisi mentoring di pelajaring pembatik APK SPGRI Kalimantan Timur. Dalam hal ini dengan tema membuat video pembelajaran menggunakan film murah. Dengan naras sumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah Bunda Nur Dhaniati SPG dari Kota Pontang. Langsung saja supaya tidak penasaran pemirsa. Kita ikuti naras sumber kita yang akan memaparkan materi. Ikuti sampai selesai karena ini sangat bagus dan sangat bermanfaat. Silahkan Bunda Nur Dhaniati. Terima kasih Bunda Puji. Alhamdulillah ditemani Bunda Puji lagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa Rumah Belajar Streaming di mana-mana di seluruh Indonesia. Injinkan kali ini untuk berbagi, membuat video pembelajaran menggunakan film oran. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin selama ini Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah sering menggunakan aplikasi editing video. Dan di semua aplikasi sebenarnya hampir sama ya untuk pengoperasiannya. Mungkin saya kenalkan untuk film orang yang pernah mendapatkan materi untuk aplikasi Kinemaster atau lain-lain. Sudah terlihat, Bunda Puji, layar saya ya? Ya, sudah. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk aplikasi apapun, untuk editing video itu hampir sama. Jadi untuk yang sudah berpengalaman, insya Allah ini sebagai alternatif. Dan untuk yang sudah pernah menggunakan film oran, boleh untuk melihat lagi. Jadi saya juga mungkin hanya dasarnya dulu. Untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman, pemirsa sekalian yang sama sekali belum pernah menggunakan film oran. Ya, jadi kita kenalan dulu apa itu film oran. Jadi film oran ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Wondershare. Dan dirancang untuk memproses atau mengedit video. Jadi proses pengeditan video ini relatif cukup mudah. Kalau dengan film oran, dengan aplikasi yang cukup sederhana toolsnya. Tapi kualitas yang dihasilkan cukup powerful. Dan di sini juga saya share link untuk unduh film oran-nya di web resminya, Wondershare. Kemudian kelebihan film oran, yang pertama aplikasinya cukup ringan. Dan pengoperasiannya juga sangat mudah. Jadi untuk pemula yang baru akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran atau editing video, ini sangat cocok ya. Dan proses editingnya juga relatif lebih cepat dan banyak efek yang tersedia. Dan memang kembali lagi, apapun itu kalau misalnya kita sering berlatih, insya Allah jadi lebih jago. Jadi kalau naik sudah belajar bisa sering berlatih agar lebih leluasa atau lebih terbiasa. Nah, tapi ada kekurangannya juga, gitu ya. Jadi di film oran ini tidak selalu luasa mengedit seperti kalau menggunakan Adobe Premiere. Jadi kalau ada yang sudah pernah menggunakan Adobe Premiere, untuk di film oran tidak begitu leluasa karena sudah disiapkan, gitu ya. Sudah sesuai ada beberapa yang kita tidak bisa rubah. Tapi kalau menggunakan Adobe Premiere mungkin lebih leluasa. Tapi tingkatannya juga lebih tinggi kesulitannya. Dan karena ukuran programnya kecil, perlu mengunduh terlebih dahulu fitur efek yang diinginkan. Jadi tidak semua ada di dalam aplikasi ini. Mungkin nanti kalau Bapak-Ibu sudah mempelajari seperti apa, kalian akan dapat gambaran ingin membuat video pembelajarannya yang bagaimana sehingga bisa kemudian menyiapkan tools atau efek-efek lain yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, ini sedikit saya sampaikan juga persyaratan sistem atau spek minimalnya Filmora. Yang pertama, untuk sistem operasi itu menggunakan Windows XP, Vista, Windows 7 atau 8. Ini minimal ya. Kemudian prosesornya Intel atau AMD prosesor 1 GHz atau di atasnya. Kemudian RAM-nya minimal 512 M RAM PC. Tapi sekali lagi, kalau start-up minimal ini sudah terpenuhi tapi belum bisa juga. Bisa jadi karena mungkin device-nya sudah ada file lain yang cukup berat gitu ya atau sudah lama, sehingga sudah banyak muatannya. Ini mungkin agak sulit. Jadi, nanti silahkan dicoba di device masing-masing. Yang pertama, ini saya masih menggunakan PowerPoint dulu. Karena kalau kita langsung takutnya agak terlalu lama ya. Teman-teman yang ingin mengunduh aplikasi Filmora bisa ke app sitenya yaitu di filmora.wondershare.com. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Kemudian bisa dibuka. Nanti akan masuk seperti ini, lamannya. Kemudian kita pilih try it free. Jadi, yang gratisan dulu aja ya. Kalau mau berbayar juga boleh. Nanti ada lanjutannya. Ini yang gratis dulu. Kemarin sudah beberapa saya sampaikan juga di grup-grup yang saya infokan. Kalau ingin langsung praktek hari ini, itu sebaiknya sudah menginstall terlebih dahulu atau mengunduh aplikasi Filmora. Semoga sudah ya. Walaupun belum nanti bisa diulang, di siaran ulang. Nah, kemudian nanti kalau sudah mengikuti step-by-stepnya, itu akan muncul di layar seperti ini, lambang Filmora-nya. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil dan tinggal dibuka. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah nanti akan muncul lagi seperti ini. Ada open project, ada new project. Kalau kita baru mau membuat video, maka yang kita buka adalah new project. Artinya kita baru akan melakukan editing video. Atau baru akan membuat video pembelajaran. Tapi kalau sudah pernah membuka sebelumnya, nanti ketika misalnya sudah sekali atau dua kali, kemudian kita mau edit, karena nanti bisa disimpan gitu ya. Maka kita pilih yang open project. Sekarang kita pilih yang new project dulu. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Kira-kira. Jadi ada media, ada audio, kemudian ada titels, transisi, efek. Yang nanti kita akan coba praktekkan. Nah, di sini mungkin pemirsa bisa lihat, ada lambang seperti plus-nya. Kemudian ada keterangan, drop your video clips, image, or audio here, or click here to import media. Jadi kalau mau memasukkan video yang sudah kita buat, itu bisa langsung klik di sini, atau bisa pilih close import. Insya Allah sampai sini sudah cukup bisa dimengerti ya. Kita akan masuk ke praktek langsung. Saya akan buka. Ini film ora saya. Dan saya sudah mengambil beberapa file. Kita coba sekarang ambil satu lagi dari import. Import media files. Saya pilih ini. Nah, nanti akan prosesnya seperti ini. Kalau ada tulisan ini bisa di yes saja. Ini boleh di klik, boleh tidak. Sudah masuk ya. Jadi cukup mudah. Jadi tentu saja sebelum editing video, kita sudah terlebih dahulu punya file video atau rekaman yang ingin kita masukkan. Untuk video pembelajaran sendiri, yang saya gunakan kali ini adalah yang metodenya presenter. Jadi guru atau tutor itu muncul sebagai presenter. Misalnya untuk menjelaskan sesuatu gitu ya. Dan karena saya guru paut, saya juga mungkin contohnya untuk pembelajaran paut. Tapi pada umumnya untuk editing video hampir sama ya. Nah, setelah kita sudah punya beberapa media yang kita import tadi, maka kita tinggal memasukkan satu persatu ke dalam rules atau penggaris yang ada di sini untuk kita olah. Kita akan coba lihat yang pertama dulu. Saya coba ambil yang opening rubel ini ya. Rumah belajar. Seperti ini. Kita coba dulu dijalankan. Ini saya ambil dari... Kenapa saya pilih jingle ini? Karena nanti teman-teman yang akan mengikuti pembatik. Kita juga akan dapat tugas membuat video. Dan mungkin nanti di level 3 ya. Kalau tahun lalu saya ikut di level 3 itu baru. Kemudian kita sudah harus menggunakan opening ini. Jingle ini. Karena akan kita share di Medsos. Dan nanti juga dikumpulkan sebagai tugas. Dan bisa jadi bisa didaftarkan untuk masuk di lamannya rumah belajar. Jadi teman-teman atau bapak ibu, pemirsa sekalian yang ingin video pembelajaran hanya masuk ke rumah belajar itu nanti dijelaskan step-stepnya seperti apa. Bisa buat videonya. Nah, ini openingnya kita pakai. Rubel. Kemudian, saya akan menggabungkan dengan video saya. Saya berikan judul part 1, part 2 supaya tidak bingung. Ini langsung disambungkan di sini. Sudah masuk. Kita lihat dulu apakah videonya. Kalau yang jingle tadi, insya Allah sudah betul. Maksudnya sudah bagus ya. Videonya tidak perlu diedit. Sudah tepat. Kecuali misalnya di sini ada bagian. Nah, ini alamat ini kalau mau ditampilkan di belakang juga boleh. Langsung di depan juga boleh. Kalau sekarang saya tidak potong dulu karena nanti akan saya potong yang bagian ini ya. Nah, sebelum saya lanjut, kita lihat dulu beberapa tools yang ada di sini. Saya sekarang mau ambil transisi. Ini transition. Ini adalah tools untuk peralihan video. Jadi, misalnya dari video ini. Nah, kalau langsung mungkin kurang menarik. Kita bisa kasih transisi. Kita pilih saja yang ada di sini. Yang simple saja lah ya. Kita tarik. Kemudian bisa dikecilkan. Jadi, tidak terlalu lama transisinya. Nah, pas di garis pertemuannya. Kita lihat. Nah, gitu ya. Sudah ada kayak jendela di buka. Dan banyak sali transis yang bisa dicoba. Jadi, intinya sebenarnya ketika kita akan mengedit video, Bapak-Ibu jangan ragu-ragu untuk mencoba beberapa efek mungkin, elemen, dan sebagainya yang ada di sini. Dicoba-coba aja. Supaya nanti kemudian tahu, oh, ini fungsinya ini. Dan jangan takut untuk mencoba. Nggak akan meledak laptopnya gitu ya. Jadi, dicoba aja yang ada. Oke, kita lihat. Sahabat berbual belajar. Anak-anak hebat yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya, Ibu Luda, akan mengajak dengan anak-anak belajar bersama. Hari ini, kita akan mengenal panca indah. Yaitu hidrat pembelian hati. Yang berbeda, kita akan mengajak dengan mentah. Apa anak-anak? Mentah. Bagaimana kita bisa dikedip-kedipkan? Biar pesawat ini, dikedip-kedipkan matanya? Luar biasa. Terima kasih, anak-anak hebat. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini saya kemudian berhenti untuk melihat teks atau naskah apa yang harus saya ucapkan kembali gitu ya. Nah, di video ini sengaja tidak di-cut. Karena kita bisa cut di sini. Jadi, kalau teman-teman merekam, tidak perlu harus mulus gitu ya. Kalau ini saya beberapa kali juga semeteknya. Dan mungkin karena sudah agak hafal, jadi tidak terlalu banyak kesalahan di awal. Jadi, kalau ternyata pada saat syuting ada kesalahan pengucapan, kalau memang tidak perlu diulang atau sayang untuk diulang, misalnya sudah banyak yang bagus, kalau diulang kemudian jadi makan waktu, maka tidak perlu diulang sebenarnya. Tinggal berhenti saja. Kemudian kita nanti akan cut di sini. Ini berhentinya agak lama nih. Saya sambil melihat. Kita akan potong bagian itu karena tidak digunakan. Tadi sampai di sini ya, kira-kira. Oke, kita mundurkan sedikit lagi. Nah, di sini kemudian kita cut. Nah, ini ada tanda gunting. Ini sudah terpisah. Jadi, video ini dengan ini sudah, ini kalau kita geser ya, ini tanda-nya sudah terpotong. Sekarang saya akan potong sampai di... Nah, di sini. Ya, kira-kira di sini. Ya, jadi yang kita perhatikan adalah garis merah ini sebagai tanda atau patokan ya, di mana kita akan memotong. Kemudian kita klik lagi yang gunting. Nah, ini kemudian sudah terpisah, maka bagian ini kita klik yang akan dibuang. Sekali lagi, tandanya akan seperti ini. Tinggal kita klik tanda sampah, tempat sampah. Nah, sudah terbuang. Sekarang kita rapatkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ya kan. Jadi, sudah terbuang bagian yang tidak terpakai. Kemudian supaya lebih halus, kita kasih lagi transisi di sini. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kurang smooth ya. Kita coba yang ini deh. Nah, kalau teman-teman mau mengganti perlakuan atau merubah, itu undo di sini. Kalau tidak jadi, gitu ya. Saya akan ganti. Kita coba yang ini. Oke, bolehlah ya. Siapa kamu? Nah, itu untuk menggabungkan, kemudian memberikan transisi, potong, sambung, apa lagi ya? Oh, maaf. Sekarang ini, karena ini video yang sudah jadi, dan sudah ada, saya audionya langsung ya, atau direct, langsung dari saat pengambilan gambar, karena itu sebenarnya saya menggunakan flip-on. Jadi, suaranya sudah cukup jelas. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin menggunakan suara yang direkam, itu bisa di sini. Jadi, di sini ada tanda mikrofon. Misalnya kita akan mulai merekam di sini ya. Jadi, arahkan ke mikrofon. Nah, di sini ada tandanya. Kemudian kita akan mencoba merekam suara itu langsung di-klik saja. Saya contohkan ya. Tunggu satu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurdain Yati. Oke. Oke. Nah, di sini dia masuknya. Jadi, di sini ada gerai susus untuk record. Kita dengarkan suaranya. Ini jelas akan tercampur, karena di sini juga sudah ada suara ya. Tapi nanti kalau misalnya mau dipisah, ini juga bisa dihilangkan suaranya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat saya mengambil gambar di layar hijau atau yang biasa kita sebut dengan green screen. Kenapa layar hijau atau green screen? Karena kalau untuk pembelajaran, biasanya kita membutuhkan video atau image atau foto atau apapun itu di belakang kita untuk kita jelaskan gitu kan. Nah, makanya harus merekam atau membuat video dengan layar hijau. Layar hijaunya, kalau boleh saya sarankan yang rata. Kalau di sini masih terlihat ada gelombang-gelombang. Ini karena memang hanya latihan ya. Kemarin ketika ada tugas dari didiklet pembatik, nanti bisa dibuat sendiri. Atau mungkin dinding rumah boleh dicet hijau atau menggunakan tapan triplex gitu. Jadi, lebih rata. Dan kemudian pencahayaan juga akan berpengaruh. Nah, fungsinya apa? Nanti kita akan lihat. Di sini saya akan coba memasukkan sebuah gambar. Video juga bisa sebenarnya. Kita coba gambar dulu ya. Di sini saya sudah punya gambar ini. Nah, kemudian ini kita akan edit video ini. Kita klik dulu videonya. Kemudian di sini ada tools edit. Nah, kita klik chroma key. Karena layarnya hijau, ini kita pilih hijau. Hijaunya yang ini mungkin ya. Kita coba. Nah, lihat. Sudah hilang ya hijaunya. Ganti dengan gambar hutan. Jadi, saya seperti berada di hutan. Kalau Bapak-Ibu menggunakan layar biru, maka yang dihilangkan adalah warna biru di sini. Dipilih warna biru. Kenapa kita pilih hijau? Jadi, konon hijau ini hampir tidak ada di tubuh manusia. Mata gitu ya, gigi. Lipstick jarang yang pakai hijau. Jadi, ketika kita hilangkan warna hijau, maka yang hilang adalah layar saja. Tapi kalau misalnya dihilangkan atau kita pakai layar merah, kemudian kita hilangkan warna merah, maka baju saya yang merah, lipstick saya itu akan hilang juga gitu ya. Bibir saya, karena semua yang berwarna merah akan hilang. Nah, jadi kita pilih hijau. Ini yang konon jarang di tubuh manusia. Jadi, kalau syuting jangan pakai baju hijau Bapak-Ibu atau jilbabnya jangan hijau ya. Kita oke. Nah, di sini mungkin masih agak kabur. Kita bisa edit di sini. Ada offset dan tolerance. Kemudian yang ini juga mungkin mulai dicoba, tapi saya jarang coba. Nah, ini sudah cukup tajam. Silakan di edit-edit ya Bapak-Ibu, dicari yang pas seperti apa. Ya, ini karena contoh saja saya tidak akan berlama-lama di sini, kita oke kan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita jalankan. Halo, selamat datang berbelajar. Nah, saya sudah pindah ke hutan. Oke, sudah pindah ke hutan. Kemudian kalau misalnya di sini mau kita kasih tulisan, maka objek ini bisa dikecilkan. Foto saya ini bisa dibuat lebih kecil atau saya geser. Nah, ya, maka di sini kita bisa tambah tulisan. Tambah tulisan di mana kira-kira? Ya, betul. Ini ada titel. Bisa dipilih atau mungkin sudah ada gambar atau image yang ingin ditampilkan. Itu juga bisa. Kemudian bisa juga Bapak-Ibu membuat video PowerPoint. Dari PowerPoint ya. Mungkin apakah sudah dibajari di sini atau belum? Kemarin insya Allah Pak Fajar yang mau menyampaikan. Kemudian sudah dipanjang, kita tinggal menjadi presenter. Seperti ini. Jadi ini fungsinya green screen. Kemudian kalau mau ganti gambar lagi silahkan ditambahkan gambar yang lain. Gitu ya. Ini misalnya. Cukup mudah ya. Jadi tinggal keberanian kita untuk otak atik dan waktu yang dibutuhkan untuk terus berlatih agar video yang kita hasilkan semakin baik. Nah, kemudian bagaimana menambahkan audio atau musik. Di sini ada tombolnya. Ini tinggal ditambahkan saja. Contoh ya, contoh. Saya akan pilih semarang lagu. Kita dengarkan. Nah, ini mohon maaf. Nah, kalau yang begini diperhatikan tangannya kepotong berarti kurang geser ya. Nah, jangan sampai ada kejadian juga atau badannya terlalu naik. Nanti jadi kayak gantung. Jadi seperti melayang-layang. Jadi ini cukup menjadi perhatian. Sudah ada musik ya. Kita bisa mengatur juga agar volume musik ini bisa lebih pelan daripada apa namanya. Direct yang saya lakukan ya atau bahasa yang saya keluarkan. Omongan saya maksudnya. Jadi di sini kita setting volume-nya bisa dikurangi untuk musiknya. Jadi dia seperti latar saja musik latar. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan suara-suara latar belakang misalnya masih kurang halus. Atau mungkin ketika saya bicara di belakang saya ada yang bersuara sedikit. Itu bisa di-remove ya di sini. Ada pilihan lemah, middle, atau strong. Jadi semakin strong semakin hilang. Tapi saya sarankan ketika merekam sebaiknya menggunakan clip-on. Ini lebih baik dan suasana hening. Atau tidak ada suara lain supaya lebih musik. Halo, selamat datang belajar. Ada yang hebat yang ada di Indonesia. Nah ini hampir gak kedengeran musiknya. Iya karena tadi agak terlalu pelan deh. Coba kita lihat lagi di audio. Halo, selamat datang belajar. Anak-anak hebat. Ya ini memang suaranya sedepelan ya dari musiknya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan saya. Nah, apa lagi ya? Itu kemudian Efek Kita coba ini tadi sudah, transisi sudah. Kemudian untuk efek sebenarnya lebih ke perubahan gambar saja. Silahkan dipilih. Ini kalau mau seperti ini. Kemudian untuk titel. Nah, ini tadi kita belum coba ya. Misalnya saya ingin menuliskan nama saya. Boleh dipilih salah satu di sini. Misalnya saya pilih ini. Saya munculkan di sini. Oke. Nah, ini yang ditulis. Bisa dipilih mau yang seperti apa. Kemudian jenis hurufnya juga ada di sini. Ini memang ala bisa karena biasa ya. Kita coba-coba saja. Suara-sara-sara. Suara-sara. Berkenal-sara. Berkenal-sara. Cukup mudah ya. Kemudian elemen lain. Misalnya mau dikasih hiasan-hiasan. Seperti ini. Ini ada pilihan-pilihannya. Boleh. Mungkin di akhir video. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat video jadi cepat, lambat gitu ya. Di sini ada speed. Misalnya video ini saya setting jadi lebih cepat. 20 kali atau 8 kali aja deh. Jadi pendek videonya kan. Kita lihat bagaimana. Oke, saya andos aja. Nah, apa lagi? Jadi tinggal ini mengkrop gambar. Kemudian ini green screen. Saya kira itu yang desar ya dari filmora ini. Dan Bapak-Ibu silahkan mengeksplore seluas-luasnya apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita akan masuk kepada proses export video. Jadi di sini kita export. Nah, kita pilih resolusinya yang biasa digunakan adalah 720. Ini ya. Supaya tidak terlalu berat. Kemudian kita tinggal OK. Ini boleh dipilih. Jadi formatnya MP4. Dan kemudian export. Saya tidak lanjutkan karena ini cukup makan waktu. Jadi sekedar saya informasikan bahwa setelah di export nanti dia akan berjalan prosesnya. Dan sudah selesai. Video kita kemudian bisa digunakan atau di-share. Dan nanti project kita akan tersimpan. Ini contoh ketika saya akan keluar. Nah, di sini ada pilihan untuk save change. Jadi kita pilih yes. Dan kemudian kita simpan projectnya. Nanti akan di-edit kembali itu tinggal open project. Saya kira itu sebagai pengantar terlebih dahulu. Karena memang filmur ini cukup mudah. Jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana langsung praktek. Dan mungkin bisa lewat tanya jawab ya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan pesan saya ketika Bapak Ibu menggunakan video yang diambil dari Youtube atau sumber lain. Silahkan dicantumkan sumbernya. Contoh untuk video pembelajaran. Jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Karena ini terkait dengan hak cipta ya. Supaya kita menghargai juga dari orang lain. Dan tidak ada warning dari Youtube. Kalau misalnya di-share di Youtube. Tidak di-share di Youtube pun sebenarnya tetap harus mencantumkan sumber. Ya mungkin itu dulu Bu Puji sebagai pengantar dari saya untuk materi ini. Silahkan mungkin bisa di-tanya jawab. Terima kasih. Ya Bunda Nurda, terima kasih juga. Ini ada yang bertanya. Dari Bu Kris Niatini. Mohon maaf set di atas. Saya mau nanya dari beberapa video ter-edit berarti ini tercetak satu video baru. Idealnya berapa video yang harus kita edit? Gimana Bunda Nurda? Terima kasih Bu Puji. Mungkin maksud beliau berapa video yang bisa dimasukkan gitu ya untuk di-edit ya. Jadi kalau berapa video yang bisa dimasukkan sebenarnya tergantung dari beratnya video. Atau kapasitas videonya. Kalau terlalu panjang, terlalu berat mungkin tidak bisa banyak-banyak. Tergantung waktu juga. Bunda mau buat video yang berapa lama durasinya gitu kan. Kalau misalnya durasi untuk pembelajaran, saran saya tidak terlalu panjang. Biasanya untuk yang tingkatan anak usia dini itu 5 sampai 7 menit sudah cukup banyak. Kalau SD sampai SMA mungkin bisa sampai 10-15 menit gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang videonya. Dan berapa video yang bisa masuk untuk di-edit sebenarnya tidak ada jumlah patokannya. Jadi selama memang video itu kita butuhkan, misalnya maaf, untuk membuat satu video pembelajaran 15 menit. Kemudian kita membuat videonya pendek-pendek, 2 menit, 2 menit. Berarti ada 30 video yang dimasukkan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian 2 video saja, tapi satu videonya 1 jam. Nah, itu mungkin agak benar gitu ya. Jadi kita juga butuh penggaris yang sangat panjang untuk meng-edit. Jadi itu. Kemudian berapa idealnya video yang di-edit. Kalau bunda adalah guru paut atau guru jenjang apapun. Kebutuhan video tergantung dari kebutuhan pembelajaran masing-masing. Guru makal masing-masing. Jadi kalau misalnya di paut kita bicara soal tema, nah mungkin bisa buat video sesuai tema gitu ya. Dan nanti sekali di-share, kemudian ada video baru terkait tema yang baru. Mau buat subtema boleh juga gitu kan. Jadi semakin banyak kita membuat video, sebenarnya semakin melatih keterampilan kita dalam editing. Mungkin itu ya Bu Buji jawabannya. Iya, betul. Jadi jumlahnya itu tidak terbatas dan tunggu kebutuhan. Menyesuaikan dengan waktu yang akan ditampaikan juga. Ada lagi, Minya Nurja? Ibu menyebutkan berikutnya. Permisi, mau nanya. Ibu syutingnya pakai HP atau pakai apa? Iya, gimana? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya. Jadi saya kemarin syutingnya pakai HP saja. Dan HP pun sudah bisa gitu ya. Selama kameranya cukup mendukung, maksudnya cahayanya cukup baik, cukup bagus gitu. Jadi pakai Android biasa atau pakai iPhone juga bisa. HP aja Bapak Ibu insya Allah sudah bisa. Selama HPnya mendukung gitu ya. Biasanya HPnya tidak mendukung kalau sudah kebanyakan file, sudah terlalu lama digunakan dan tidak ada bersih-bersih HP. Jadi agak lama mengerjakannya atau videonya agak tersendat-sendat atau tidak bisa panjang tag-nya gitu. Nah, kalau memang tidak bisa panjang berarti Bu Buja harus ambil video pendek-pendek, kemudian pindah ke laptop, ambil gambar lagi, tag lagi, baru kemudian dipindah lagi. Tapi sebenarnya kalau HPnya masih sehat-sehat saja insya Allah bisa. Saya kemarin pakai HP. Teman-teman yang lain juga pakai HP. Kalau bunda punya kamera yang lebih bagus, lebih bagus lagi gitu ya. Seperti vlog-vlog, vlogger itu pakai kamera khusus untuk vlog. Nah, jadi untuk Bapak-Ibu guru selama masih ada media atau alat yang bisa digunakan, itu saja yang digunakan. Insya Allah sudah bisa. Jadi boleh menggunakan HP juga sudah bagus ya Bunda Nurga ya. Kalau alatnya lebih bagus lagi. Insya Allah sudah bagus. Ya, selanjutnya dari Ibu Ratnaneng. Ini pertanyaan tentang, terima kasih informasi media pembelajaran dengan Filmora. Bagaimana tampilan slide-nya, Bu? Ini masuknya slide apa ya? Yang sudah jadi itu nanti tampilannya seperti apa? Oh gitu. Oh iya, boleh-boleh. Sebenarnya ada contoh satu. Eh, bukan contoh satu, contoh yang saya sudah jadikan. Bentar mana tadi ya. Mungkin bisa diputar ya, Bu Puji ya. Bisa, bisa. Saya screen lagi, benar-benar. Oh iya, betul. Ya, saya lupa tadi mau menunjukkan hasil jadinya. Ya. Oh iya, betul. Halo, selamat menikmati. 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 Yang kedua, selamat menikmati. atau sebagai hiasan? Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Ini, ini ada dari Bu Ika. harus menggunakan layar, harus menggunakan layar hijau ya? Makanya, makanya kenapa kita sarankan hijau, hijau itu tertanya, jarang ada di tubuh manusia. Jadi, mata juga masih banyak, tapi hijau jarang ya. kita biasanya, kita biasanya punya duit ya. Jadi, kalau hijau, bukan cenderung tidak ada. Jadi, sebaiknya hijau. Tapi, kalau misalnya sekarang tidak punya hijau, maunya biru, boleh saja, tapi mungkin tidak maksimal ya. kecuali itu tadi, untuk bola mata kadang terbaca biru, terus, apa namanya, baju, mungkin ada biru-birunya. Seperti itu. Jadi, kalau pakai layar hijau, juga usahakan bajunya tidak ada hijaunya. Karena nanti ikut hilang. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ratnamingsi. Mungkin untuk siswa SMP, bisa video, bisa PPT juga yang ditampilkan ya. Tapi bagaimana kalau durasinya lebih lama? Ya. Baik. Jadi, Bunda Ratna, sebenarnya, untuk PPT itu bisa di-convert ke video. Gitu ya. Kalau misalnya, Bunda sering menggunakan PPT, ketika kita mau save, itu ada pilihannya di bawah. Ini saya coba buka PPT saya, untuk sekedar pengetahuan. saya save, saya save, saya save lagi jadinya. Nah, ini. Ini adalah PPT, kemudian saya mau jadikan video. Ini ada di file. Kemudian ketika, oh ini, export. Nah, di sini ada nih, create a video. Jadi, kita langsung bisa buat video dengan mengklik ini. Ini biasanya, sepertinya nanti ada materi khusus ini ya. Ini kita lihat di tempat pengin channelnya, rumah belajar streaming. Sepertinya ada untuk membuat video dari PowerPoint. nanti dari Pak Pajar sepertinya. Ya, kemudian, bagaimana kalau waktunya jadi lebih panjang? Sebenarnya untuk waktu lebih panjang, tidak masalah, selama memang masih menarik. Jadi itu. Kalau Bunda mau bikin video panjang, pastikan menarik untuk ditonton sampai habis. Atau pemirsa itu penasaran, penonton penasaran untuk menonton sampai habis gitu ya. Jadi nggak masalah, untuk panjang pendeknya, selama memang videonya dibutuhkan agak panjang. Tapi kalau misalnya Bunda perkirakan ini agak monoton, bisa dibagi dua gitu ya. Misalnya tema ini part 1, kemudian nanti dibuat lagi yang part 2. Jadi supaya anak-anak, atau pemirsa juga tidak bosan menonton sampai habis. Tadi yang PowerPoint itu dijadikan video, itu bisa lagi diolah ke Filmora, atau aplikasi video lainnya. Jadi digabungkan dengan video lain, digabungkan dengan presenter, itu bisa banget. Iya, jadi kalau untuk durasi, durasi itu memang menyesuaikan ya, kalau pemirsa nya juga sudah usia SMP, atau dewasa, itu mungkin memang lebih lama juga tidak apa. Tadi yang ditampaikan Bunda, karena untuk anak-anak paut ya, kalau anak-anak duduk konsentrasi, paling 5 menit itu sudah tidak tahan, sudah lari-lari lagi, jadi menyesuaikan. Boleh saja durasi lebih lama ya Bunda, kalau usia anaknya tidak besar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ija Royana. Assalamualaikum Bunda Nurda, Bunda Puji, terima kasih telah dibagi. Oh bukan pertanyaan, sama-sama Bunda Ija. Terima kasih. Ya mungkin karena pertanyaan tidak ada ya, ini sapa-sapa dari Bu Husnur Khotimah juga, dari Muara Waho, luar biasa Muara Waho bisa hadir, ini mudah-mudahan senyalnya bagus terus ya, dari sana ya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah ikut menyaksikan. Ada juga dari Ipo Packing City, Selamat siang Barong Tongkok. Waduh, Barong Tongkok Bunda ini, daerah mana ini? Pubar, Kota Ibarat. Pubar. Oh iya, Alhamdulillah bisa mengikuti acara ini, berarti sinyalnya juga bagus. Semoga bermanfaat. Amin. Dari Pak Andi Sasongko itu ternyata dari SMA Negeri 2, unggulan Tanah Grogot. Wow. Tanah Grogot itu pasir ya? Iya. Halo Pak Andi Sasongko. Terima kasih sudah ikut menyimak. Ya selanjutnya dari Ibu Rini Libra, ini dari Kuncuk Melati. Assalamualaikum Bunda, saya Rini Astika dari Kuncuk Melati Puntang. Bener kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya dari Bapak Marini. Ibu Marini ya? Marini dari TDA Tendera Masih hadir. Hei Bunda. Di bawah ini ada pertanyaan sebenarnya. Oh tapi gak apa-apa nanti aja. Ini yang tadi ya? Iya. Bagaimana tampilan Anda tadi yang pertanyaan sudah kita bacakan di awal ya tadi ya? Iya. Kita pilih pertanyaan dulu ya Bunda. Iya Bunda. Di bawah kayaknya. Ini. Dari Ibu Krisma Yati lagi. Mohon bagaimana cara mendapatkan jingle rumah belajar yang di video itu. Ya terima kasih Bunda. Jadi kalau kami kemarin memang dibagikan jingle rumah. Tapi kalau Bunda buka YouTube itu juga banyak ada di YouTube. Dan bisa diunduh untuk digunakan ya dalam video pembelajaran. Dan yang belum mengikuti di klat membatik ini ada informasi bahwa diperpanjang pendatarannya. Jadi silahkan semua bisa ikut. Insya Allah tidak ada ruginya. Karena ketika sudah masuk ke dalam kita akan dapat banyak sekali informasi misalnya terkait IT gitu ya. Jadi yang saya juga tadinya belum tahu tentang IT jadi semakin tahu. Kemudian juga banyak referensi untuk membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Apalagi sekarang ini sangat dibutuhkan. Di saat pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka. Sehingga pilihan pembelajaran adalah online atau daring. Maka yang bisa dilakukan guru-guru bagaimana caranya memberikan alternatif atau pilihan materi-materi pembelajaran untuk anak-anak di rumah melalui video yang menarik. Dan tentu saja bermakna ya. Jadi karena namanya video pembelajaran maka isinya adalah pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk anak-anak. Jadi silahkan Bunda nanti dilihat di YouTube juga boleh. Kemudian nanti kalau Bunda ikut membatik akan mendapatkan jingle-nya. Dan untuk yang mau berpartisipasi juga mengisi di laman rumah belajar bisa membuat video pembelajaran yang menarik. Boleh menggunakan jingle rumah belajar dan kemudian dikirimkan ke rumah belajar. Nanti cara-caranya insya Allah dijelaskan oleh Duta Rumah Belajar ya. Kita sudah punya tiga orang Duta di Kalimantan Timur. Ada Pak Yahya, kemudian Bu Sasah, dan Pak... Siapa yang satunya? Kayak kok lupa namanya, mohon maaf Pak. Masih Yudi ya? Nanti saya digital ini sama Duta Rumah Belajar yang pertama yang tahun 2017 ya. Pak Yahya 2018 dan Bu Sasah 2019. Jadi sudah ada banyak Duta di Kota Bontang. Ya insya Allah cukup jelas. Ya Bunda? Di Kaltim itu tadi. Ya di Kaltim. Tahun 2020 Dutanya siapa? Menyusul? Kayak diikuti. Duta. Ya. Silahkan mendaftar. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Bu Mia. Assalamualaikum Bunda. Apakah bisa dari beberapa foto digabungkan menjadi video? Sangat bisa. Jadi kalau Bunda mau menjadikan foto sebagai video. Ini sebenarnya saya juga ada beberapa contoh ya. Bisa nggak ya diputur ya. Berarti ini caranya perlu dijelaskan Bunda. Tadi contohnya kan yang di-insert video. Oh iya. Yang foto belum. Kalau caranya sebenarnya hampir sama. Jadi oke ini saya hapus saja ya. Karena kita tidak juga akan menyimpan ini. Contoh ini kan foto ya. Ini foto saya gabung. Ini foto saya gabung. Wah. Nah, belum subscribe ya. Oh iya. Maaf. Harusnya jangan berhenti share ya. Sudah ya. Sudah ya. Ya. Nah ini misalnya ini kan tadi foto ya. Ini juga foto. Saya cari lagi deh foto-foto yang lain Biar banyak Nah ini ada foto Pak Menteri kita ambil Maaf ya Pak Menteri Karena ada di sini Nah ini contohnya Untuk durasinya nanti bisa ditarik-tarik ya berapa lama mau ditampilkan foto-foto Bisa-bisa jadi misalnya ini Tapi biasanya ada ukuran foto juga Bukuji Kalau misalnya foto gajah ini mau saya panjangkan Gitu kan Nah dia tampilannya kita lihat dulu Apakah dia masih bisa sepanjang ini atau hilang Oh masih itu Jadi tinggal ditarik Ada juga foto yang biasanya tidak bisa dipanjangkan Mau tidak mau kita copy Nah kalau ini masih bisa nih Ini contohnya saya panjangkan gitu ya Jadi misalnya saya ingin menjelaskan tentang gajah Oke Terus Oh ya saya ulang lagi ya Tadi yang masalah audio kayaknya tadi kanan bertumpuk dengan suara saya Gajah binatang yang amat besar Hidungnya panjang Telinganya lebar Oke misalnya gitu ya Gajah binatang yang amat besar Hidungnya panjang Terlihatnya lebar Terus Ini tadi apa ya Ini titel ya Saya masukkan foto ini Saya masukkan foto ini Kemudian yang ini Nah ini akhirnya jadi video Yang isinya adalah foto-foto Nah untuk transisi silahkan ditambahkan sendiri ya Sudah tahu caranya Supaya perpindahan fotonya jadi menarik Bu manis banget senyum Pak Menteri Ya kira-kira seperti itu Bunda Jadi boleh bisa banget ya Dari beberapa foto digabungkan menjadi video Cuman foto biasanya Kalau mau jadi video yang panjang berarti fotonya harus banyak Jadi tergantung Supaya satu foto tidak terlalu lama Kecuali tadi yang saya bilang Kita mau menjelaskan tentang gajah nih Jadi foto gajahnya tampil beberapa lama gitu Jadi agak lama tampilnya Oke Sepertinya Bu Budi sedang ada masalah jaringan Tapi di bawah ini ada pertanyaan Saya coba bacakan ya dari live comment Dari Bapak Sonario SPD Terima kasih sharing ilmunya Bunda Dapat ilmu baru Sama-sama Pak Kalau di daerah yang sinyalnya kurang stabil Apakah masih bisa menggunakan aplikasi Filmora ini Bunda Bagaimana dengan konsumsi paket data kita Bila menggunakan aplikasi ini Terima kasih Pak Sonario Pertanyaan yang sangat bagus Jadi perlu saya jelaskan bahwa Untuk menggunakan aplikasi ini Kita tidak perlu online sebenarnya Jadi bisa offline Nah ketika mengerjakan pun offline Jadi tidak mengonsumsi pengetahuan Jadi ketika jangan khawatir Yang menggunakan pake data hanya saat di download aplikasinya Atau mungkin ketika export gitu ya Tapi kalau misalnya export tanpa internet Itu menggunakan Ada kode tersendiri itu juga malah tidak perlu gitu ya Jadi sekali lagi untuk menggunakan aplikasi ini Hanya offline saja Tidak perlu di Menggunakan online Artinya tidak perlu pake data Kalau sudah punya aplikasinya Itu tinggal digunakan kapanpun Dimanapun gitu ya Tidak perlu online Kalau sudah jadi videonya Mau di export itu baru butuh Internet Jadi insya Allah tidak Tidak apa namanya Tidak menggunakan biaya yang banyak Nah nanti ketika di share Di share ke mana Youtube Atau mungkin media sosial lain Itu baru pake pake data Tapi gak besar juga sih Kalau untuk satu video saja Jadi jangan khawatir ya Pak Ya Bu Puji selamat bergabung lagi Tadi sepertinya agak Trouble ya jaringannya ya 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 Ini Bunda Berikutnya ada yang ketinggalan Semoga ada tayangan ulangnya Pastinya ini karena Karena di link Youtube Nanti bisa ditayangkan Kapanpun Sesempatnya Sebelum tidur Sudah boleh Ya betul Jadi Tidak bisa menyaksikan live streaming hari ini Nanti bisa lihat siaran ulangnya Termasuk yang mau belajar juga Kalau tadi belum sempat Mengikuti prakteknya Bisa Lihat di siaran ulang Iya Baik Kemudian tadi Bagus sekali ya Ini sangat bermanfaat Di masa Sekarang Anak-anak masih Libur Eh bukan Libur Belajar dari rumah Masih diperpanjang Sehingga Guru-guru Bapak-ubu Semuanya Harus membuat media Pembelajaran Supaya lebih menarik Harus banyak Yang menggunakan Aplikasi-aplikasinya Salah satunya adalah Menggunakan Film Mura ini Ya Mudah-mudahan ini Sangat bermanfaat Benerda Ada pesan-pesan Sebelum kita Tutup acaranya Ya Terima kasih Ibu Puji Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan kepada saya Pada kali ini Bisa berbagi Dengan Bapak-Ibu Yang ada di seluruh Indonesia Semoga ilmunya Bermanfaat Dan Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Kalau masih Pekurangan Karena saya yakin Masih jauh dari Semoga Ilain kesempatan Bisa Berjumpa kembali Dan selamat belajar Untuk semuanya Terima kasih Ya Terima kasih Bunda Nurda Yang sudah berbagi ilmunya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi semuanya Sehingga Nanti amalnya Tetap Mengalir Ke Bunda Nurda Baik Bapak-Ibu Umirsa Semuanya Demikian tadi Acara Dengan tema Membuat video Pembelajaran Menggunakan Filmora Mudah-mudahan Bermanfaat Kami mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Seluruh pemirsa Yang telah Menyaksikan channel ini Mohon maaf Sekali lagi Walaikumsalam Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi